Pemirsa DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Pemerintah Kota Jambi tahun 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Pemerintah Kota Jambi tahun 2024. Di Gedung DPRD Kota Jambi Ruang Suwarna Bumi, Selasa 19 Maret 2024. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan Wakil Ketua DPRD Kota Jambi lainnya, serta dihadiri para anggota DPRD Kota Jambi. Turut hadir PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi dan Seikda Kota Jambi Ariduan. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan mengatakan bahwa dalam rapat paripurna ini juga dilakukan penyerahan secara langsung terhadap penyampaian pandangan fraksi di DPRD Kota Jambi. Kita lihat bahwa diserahkan, bukan dibacakan. Artinya seluruh isi pandangan fraksi di DPRD ini saya belum mengetahui semuanya. Tapi pada intinya rekan-rekan tadi yang interupsi, saya rasa menjurusnya ke sana. Sudah saya sampaikan kepada Ibu PJ bahwa pandangan pertanangan fraksi dari rekan-rekan di DPRD ini untuk ditindaklanjuti, dia kan hanya sebuah simbol ya. Dia kan minta apalagi ini memang, saya sudah bilangkan sama Ibu PJ, terkait memang banjir yang memang sangat lama di Jambi ini, agar pemerintah kota Jambi lebih, 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 andil lagi, lebih turun lagi. Kan untuk bagaimana caranya supaya masyarakat yang terdampak bisa kita bantu. Sementara itu, PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan, dari hasil pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi, juga telah disampaikan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi. Dan selanjutnya, pandangan fraksi partai tersebut dikatakannya, akan segera diberikan jawaban dari pandangan fraksi tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024. KPJ Wali Kota Jambi, dan dari acara tadi, ada sebagian yang menyampaikan beberapa masalah-masalah yang ada di Kota Jambi, tetapi secara keseluruhan, pandangan umum disampaikan secara tertulis. Dan beberapa yang boleh disampaikan, tentu jadi perhatian dari pemerintah Kota Jambi akan segera dari pindahan jari. Terima kasih telah menonton!